Halo guys, kali ini aku akan bagikan ke kalian strategi attack TH12 dengan menggunakan pasukan Goviva plus Queen Walk Nah ini pasukan-pasukannya, 1 Archer, 6 Bowler, 13 Wizard, 5 Healer dan masih banyak lagi yang bisa kalian lihat Nah disini bentuk base-nya seperti ini, ya agak tidak TH12 Max banget gitu, tapi walaupun kamu menyerang Town Hall 12 yang tidak Max pun Kalau tidak punya strategi ya gimana gitu loh, mau serangannya 100% gimana gitu loh Nah disini aku mau bagikan ke kalian strategi attack TH12 dengan menggunakan Queen Walk Nah kalian lihat ini pertahanan udaranya kedekatan ya guys Nah jadi ini peluangnya besar banget ketika kalian menggunakan strategi Queen Walk Di bagian atas ini Di bagian atas ini Nah nanti kalian bisa mentarget utamakan bangunan yang hancur pertama adalah ini Bukan ini sih, ini Artileri elang Jadi target pertama yang harus kalian hancurkan Yaitu artileri elang ini Walaupun berat banget ya Untuk menyerang artileri elang ini Tapi kalau strategi Queen Walk kalian berhasil Kalian pasti bisa menghancurkan Artileri elang ini Karena kalau nggak dihancurkan Merepotkan banget Defense artileri elang ini Bisa menghancurkan dan memporak-porandakan Pasukan kalian yang menyerang Intinya Kalian hancurkan bangunan defense yang utama ini Dan nanti sisanya bangunan-bangunan yang lain juga bisa kalian hancurin Dan disini kita menggunakan pelantak tubruk Walaupun base-nya awal ini buka ya Tapi bisa untuk menghancurkan tembok terutama Tembok yang ada di Town Hall Lihat Gunanya ini Nah gimana serangannya Langsung aja kalian tonton disini Oke lanjut ke serangannya Seperti yang aku katakan di awal Kita gunakan strategi Queen Walk Dan serang di bagian atas Dan keluarkan Wallbreaker 2 Untuk menghancurkan tembok Kita tunggu dulu Kita ratakan dulu dengan menggunakan strategi Queen Walk ini Bangunan-bangunan yang lain Dan target utama kita adalah Eagle Artileri Atau Artileri Elang Oke kita tunggu Ini hampir menghancurkan bangunan-bangunan Sabar guys Nah ternyata ada Tesla tersembunyi Nah kita berhasil menghancurkan dan menargetkan Eagle Artilerinya Mantap bisa hancur Artileri Elang Seperti yang aku katakan tadi Kalau strategi Queen Walk kalian berhasil Pasti bisa untuk menghancurkan Artileri Elang Kemudian kalian keluarkan Golem Di bagian atas Valkrinya ternyata Belok ke arah kiri Tenang aja No problem Karena kita bawa Mantra Lompat Nah kita keluarkan Bowler Bowlernya ternyata Menyamping ke kanan Jadi Valkrinya ke kiri Golem Nya ke tengah Dan Bowlernya ke kanan Jadi pas banget Menyerang 3 sisi malan Tapi untungnya Hero-hero kita berada di Tengah Oke Barbaran King juga menyusul ke tengah Dan Grand Wardennya Aku taruh di bagian kiri Kenapa? Karena kiri yang paling sangat membutuhkan Grand Warden Adanya Grand Warden Tengah Langsung keluarkan mantra amarah Mantra penyembuh Tadi mantra penyembuhnya Kalian keluarkan Valkrinya Karena ditargetin sama Menara Inferno Terus Kalian mantra bekukan Menara Inferno ini Tunggu Nice Beku Oke Bisa hancur Kita tunggu dulu Ini Bowlernya masih hidup semua Mantap Oke Kenapa Bowlernya ngincerin di bagian sana Tapi tenang Tetap dibantu sama Queen kok Nice Oke Mantap Di bawah Ada Barbarian King Di kanan Dan Ada Grand Warden Sama Queen Tapi Grand Wardennya udah dibawa tadi ya Bantuin Bowler sama Barbarian King Aduh Hancur Keok Si Barbarian Kingnya Kena-kena Jebakan Bom Raksasa Bom Raksasa Oke Nice Untung menara bomnya Diancurkan dengan cepat Soalnya bahaya banget nih defense Dan untungnya gak ada Pasukan kita Oke Nice Akhirnya kita bisa meratakan 100% Dan jangan lupa untuk tetap Subscribe dan Tonton video ini Oke Like-nya juga jangan lupa Ta-da